Halo sobat teman anda channel apa kabar hari ini semoga sehat selalu ya Mimin punya info baru nih tapi masih tentang sawit lagi ya hehehe merujuk hasil dari tim penetapan harga tandan buah segar sawit Provinsi Riau yaitu tentang surat penetapan harga TBS Kelapa sawit Provinsi Riau nomor 15 periode 13 sampai tanggal 19 April tahun 2022 telah menyepakati harga sawit Riau umur 10-20 tahun naik 48,03 rupiah per kilo menjadi 3.914,47 rupiah per kilo kenaikan harga TBS dipengaruhi beberapa faktor salah satunya adalah bahwa ekspor minyak sawit Malaysia untuk 1 sampai tanggal 10 April turun sekitar 26 persen dari minggu yang sama di bulan Maret selain faktor sebelumnya menurut laporan Edge Markets kekurangan pasokan minyak bunga biji matahari karena konflik di Ukraina memaksa produsen makanan untuk membatalkan larangan mereka terhadap minyak sawit yang diklaim telah melakukan deforestasi toko swalayan Islandia telah membatalkan larangan minyak kelapa sawit di semua produknya selain itu toko swalayan di Inggris akan mulai menjual rangkaian terbatas produk berlabel sendiri yang mengandung minyak kelapa sawit mulai Juni tahun 2022 langkah ini adalah upaya terakhir dan tindakan sementara kami hanya akan menggunakan minyak sawit bersertifikat tutur direktur pelaksana Iceland food Richard Walker dikutip dari daily telegram banyaknya permintaan untuk CPO sebagai alternatif minyak biji bunga matahari membuat harga CPO melesat hari ini sementara itu pasokan CPO dari Malaysia mengalami penurunan sebanyak 25,6 persen sehingga menambah tekanan terhadap harga CPO selamat juragan sawit harga CPO melesat hari ini terima kasih